Oke balik lagi di channel karyasi hari ini gua ada di salah satu bentuk yang ada di canggih ada di belakang gua banyak mobil dan hari ini gua mau nge-review mobil yang di belakang biar kary lagi oke tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke video mobilnya selamat menikmati selamat menikmati oke jadi seperti ini penampakan mobilnya ini seperti yang kalian lihat eh ini warnanya warna ungu poik ini ungu bulan ya ini oke kita bahas dari variasiannya dulu yang ada di depan yang kelihatan eh yang kaya lihat tuh spion masih ori selamat menikmati ini dari spion katanya masih mau diganti ya ini mau dia baru beres beberapa persen oke tulis dari depan di kaca benihnya respet nomor disimpan di dalam oh kamu disimpan di dalam oke dari ini si ori lampu juga sama ini belum custom ya si ori lampu juga sama ini belum custom ya si ori hai 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 oke terus dari pelok ini katanya wari Jepang nih ban tipis hai 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 datuk ukuran berapa ya eh eh terkewarna ikonnya apa namanya ini apa sih semuanya Aduh krum lupa bodi pintu-pintu ini dikali dipotongnya ini jadi ini bisa dicopot kalau ganti dari bahan atau bentiknya ini dicopot jadi ini bisa dibuka tuh ini dari warna iki suka banget udah habis gede kayak jadi mudah mecat doang udah berapa juta gitu Oke lanjut ke bagian belakang sama ini sama sedikit kater juga belum dicuci ini bodi ini dicembungin ya biar apa pelak masuk parah banget kecek cembung terus-terus jadi ini belum dirasakan masih mau diripkan ini ada tiang beda model ya yang kebanyakan kan tiangnya langsung yang kesini ya ada disini ini enggak ada cuma disini doang enggak tahu nih nanti kita wadah gatung dan yang nanti ya oke terus ke bagian belakang agak ungu-ungu kebiruan gitu nih dari belakang karena kesalahan serat juga kayaknya oke terus dari lampu belakang yang ini custom model ini cuma ini yang model apa kecil yang kalau kasih barakuda kan panjang nyampe ke sini ya diumput juga sama ini cuma segini eh terus dari apa ini plat nomor nih di apa yang namanya di di naun atau beses dan nama nanti di sederitik kekenci jadi ngerti adekun pendek sana sih pendek kenapa nih merupakan itu batu baku terus mana lagi gua bingung nggak ngerti mobil gini Oke ya ini simpel terus ke bagian dalam langsung ke dalam Oke dari dalam ini masih beberapa persen nih belum beres juga sama ya dari audio belum pada dipasang baru apa namanya interiornya dong ini udah custom ya kelihatan kering baru baru apa namanya ya baru sebagian jadi tinggal pasang audio sama ngerapihin ini dalemannya kayaknya warna aslinya ini dulunya merah ya Oh ini nge-tobet ini apa ini ya kaca Oke terus dari bagian mana lari nih gua bingung oke dari apa setir nih setir apa nah kayaknya bawah narinya situ tar juga masih belum dicuci terus dari kilometernya juga samanya eh ini kilometer disimpan di tengah masih belum pada beres ini gua iseng aja nge-review mobilnya biar ada konten dari Jogja panjang gimana lagi di anji-review ya pokoknya ini mobil simpel ya simpel pendeknya tadi juga naikinnya kan itu apa namanya jalan lebih tinggi ini pakai papan naiknya cepat bosku ya mungkin segitu lagi nggak tahu harus ngabas ngapain lagi ini ya masih masih apa nih masih banyak ya yang harus yang mau dirubah mungkin segitu video dari saya jika jangan lupa like comment dan subscribe kalau juga yg siap baru eh mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang salah kenaiki belum paham banget sama modifitas mobil ya ya iki sengiseng aja ini bikin konten ngereview mobil selang-seling sama ngereview motor juga tadinya sih coba-coba gitu tapi lumayannya pion pagi sama pion si koning dah panso sanggi mata pokoknya pionnya ngalahin konten iki ngereview motor jadi agak semangat juga iki ngereview mobilnya sambil belajar juga dari tes modifikasi mobil oke mungkin cek itu bye bye